Halo assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua gimana kabarnya bos bosku ya sehat selalu ya ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tour jangan lupa bantu supportnya yang like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagi tutorial yang bermanfaat dan berbagi alat yang bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula semua ya Oke guys di kesempatan kali ini saya akan apa ya membagikan mengenai chipset apa nih ya chipset GLK ya chipset GLK chipset GLK ini sebetulnya tidak begitu apa ya tidak terdengar begitu asingnya sebetulnya ini bukan dan bukan juga yang terbaru ya namun ini chipset GLK ini sebetulnya sudah keluar di tahun 2021 ya namun untuk di perangkat-perangkat yang ataupun brand-brand yang terkenal jarang menggunakan chipset ini ya namun sekarang untuk di chipset GLK ini sudah digunakan oleh perangkat-perangkat ataupun dengan provider seperti Xiaomi ya Xiaomi Poco C40 ya sekarang sudah menggunakan chipset ini ya di sini driver yang kita dapatkan di sini adb dan let usb driver chipset GLK ya yang driver atas ini untuk yang adb yang dibawa untuk yang shock ya shock chipset ya ya di sini sekarang kita install terlebih dahulu yang ini ya yang adb driver ya kita install Oke disini kita munculkan terlebih dahulu ya untuk yang untuk yang apa nih maksud saya untuk yang untuk ininya maksud saya untuk device manajernya ya agar terlihat ya yang bisa install itu sudah betul-betul terinstall atau belum ya Oke disini teman-teman sebelum menginstall driver ini ya sebelum menginstall driver ini temen-temen saya sarankan untuk mendisable driver signaturnya ya jika kita teman-teman menggunakan Windows 10 ya Oke mohon disable driver signaturnya ya untuk di Windows 10 Oke untuk yang apa ya untuk chipset GLK ini sudah digunakan oleh perangkat perangkat Xiaomi fokus C40 ya jadi kerennya pasti untuk provider Xiaomi ini kerennya akan lebih memperbanyak lagi menggunakan chipset apa ini ya chipset GLK ini ya yang disini untuk penginstalan siapanya buat apa Windows botnya disini temen tinggal klik ya klik sukses ya jika tersentang sudah hijau gini ya klik finish down ya Oke selesai sekarang kita install yang LED USB driver chipset CLK nya ya ini untuk yang soknya Oh iya buat temen-temen buat temen-temennya yang tadinya ada komennya di Hai channel kita ini ya dia kata yang mengalami permasalahan di Xiaomi Poco C40 ya mengkasusnya dengan heartbreak ya siapu ataupun mentok logo saya peringatkan juga berharus berhati-hati ya jangan sembarang ekskusi ataupun jangan sembarangan menggunakan tool ataupun alatnya karena untuk kasus heartbreak di Poco C40 itu dia tidak menggunakan chipset Qualcomm ataupun tidak menggunakan chipset MediaTeknya dia menggunakan chipset ini guys ya chipset ZLQ ya chipset ZLQ ini setara dengan disini kita lihat metadatanya dulu guys ya oke disini bisa temen-temen lihat Xiaomi Poco C40 dia disini sudah menggunakan chipsetnya ini guys ya bisa temen-temen lihat chipset ZLQ-ZR510 ya jadi buat temen-temen semua berhati-hati ya jika mengekskusi Xiaomi Poco C40 ini ya karena dia tidak menggunakan chipset Qualcomm ataupun tidak menggunakan chipset MediaTeknya Hai dia menggunakan chipset ZLQ-ZR510 ya untuk pengisian untuk mengekskusi chipset ini menggunakan alat apa mas atau lubang menggunakan alat apa untuk permasalahan heartbreak ya di Xiaomi Poco C40 ini untuk alat ataupun step-by-step memfake permasalahan tersebut nanti akan saya jelaskan dan saya paparkan juga ya di atau maksud saya setelah tutorial driver ini ya nanti akan ada tutorial keduanya untuk permasalahan heartbreak tidakpun di Xiaomi Poco C4 saja ya berlaku juga untuk di Xiaomi Poco lain ataupun Xiaomi Xiaomi perangkat lainnya untuk chipset ZLQ untuk chipset apa ini ya untuk chipset ZLQ ini setara dengan Hai sebentar guys ya hai 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 bentuk sebentar ya kita disini ada saya pemberitahukannya chipset ZLQ-ZR510 setara dengan Snapdragon ya disini saya teman-teman lihatnya untuk chipset ZLQ-ZR510 setara dengan Snapdragon atau MediaTek berapa disini bisa teman-teman ya prosesor ZLQ ini kurang lebih setara sedik setara atau sedikit di atas Snapdragon 630 ya Hai kalau dengan MediaTek kurang lebih setara atau sedikit di bawah Helio G35 ya Hai untuk spesifikasi apa untuk spesifikasinya spesifikasi perbandingannya kurang lebih seperti ini ya penjelasannya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya bisa teman-teman lihat mohon di zoom layar monitornya Hai Oke Hai ya sekarang tadi maka biar tadi kita sampai di sini ya LED USB chipset ZLQ ini driver soknya Hai nah untuk yang Hai file Winral driver yang ini ini digunakan untuk yang menggunakan Windows 10 ya Hai jadi cara pengeksekusiannya itu harus manual ya karena dia tidak memiliki Excel auto ya Hai jadi sini kita harus install secara manual jika kita menggunakan Windows 10 ya Oke di sini kita install master manual dari ini guys ya Hai dari device manager ya ada di legend agensi hardware Hai sebetulnya ya jika ingin menginstall driver apapun di Windows 10 harus manual sebetulnya yang bagusnya ya di sini klik next pilih yang bawah ya next-next Hai hebdis lalu Browse kita cari dia di mana di mana kita simpan tadi ini dia ya Hai ini bisa tentunya ya Hai lalu USB driver chipset ZLQ ya Nah yang ini kita install ya dot-inv yang berformat dot-inv Oke klik open Hai lalu oke Hai lalu sini kita pilih Hai teman kita nggak bisa ya harus satu persatu ya disini kita install satu persatu ya kita install terlebih dahulu driver adb nya interface-nya lalu klik next Hai tunggu Hai next Hai Oke selesai this device cannot start code 10 artinya sudah sukses ya Komplik jenis keterangan ya klik finish Hai lalu kita ulangi lagi ya ada delegensi hardware next next kita pilih advance next next have this browse kita pilih lagi yang follow apanya Android win usb-inv-nya dot-inv ya formatnya ya open oke kita pilih yang driver bootloadernya Android bootloader interface ya next next oke sudah komplitnya finish kita ulangi sekali lagi masih ada satu lagi ya totalnya tiga gak saya disini next oke oke sekarang oke oke sekarang kita install yang apa ya yang terakhir tadi ya disini kita kita browse ya tapi ini open lalu oke ya sekarang kita install yang ketiga ini guys ya lalu next the next ya Hai kristatuh sudah komplit ya klik finish hai 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 nah in ya aman Terima kasih.